Untuk mengetahui atau mendiskusikan di pasar komoditas, kita terhubung dengan analis dari PT Global Intra Berjangka, Adnan Caniago. Selamat pagi, Pak Adnan. Mas Rudi. Baik, terima kasih sudah bersama kami di pagi hari ini. Pak Adnan, kalau kita melihat komoditas, apa yang paling menarik hari ini, Pak? Ya, kalau yang paling menarik hari ini, ini dari kembali menguatnya perdagangan emas ya. Ini dari tiga kali sesi penungguan terakhir, sejak akhir pekan kemarin, ini trend emas kembali positif. Dan di samping itu, ini juga kalau kita perhatikan dari komoditas lainnya itu CPO, ini juga kembali positif ya. Oke, kalau kita bicara soal emas misalkan, ini apa yang menyebabkan harga emas terus naik dalam, kalau saya tidak salah, sekitar dua mingguan terakhir ya? Iya, mencapai level tertinggi dalam dua minggu terakhir. Oke. Ya, ini emas setelah di pekan kemarin gagal untuk tembus level 17.00, ini justru berbalik positif atau kembali bulis setelah ditutup di tiga sesi terakhir, itu terus mengalami kenaikan. Malah di sesi terakhir, tadi pagi, itu kembali tutup di kisaran 17.32. Ini kalau saya lihat, trendnya untuk hari ini juga masih positif, masih ada kecenderungan beli untuk emasnya. Dan kalau saya lihat, sentimen utama yang membuat emas ini naik, ini setelah pasca di tanah tanganinya stimulus oleh Joe Biden, ini cenderung membuat pasar sedikit khawatir akan laju inflasi akan mempengaruhi dari pemulihan ekonominya US. Nah, kita tahu emas ini bisa menjadi aset lindung nilai dari ketidakpastian inflasi. Itu salah satu yang mendorong emas terus akan naik. Terus lainnya kalau saya lihat, ini kembali terbaru ya, ada ketegangan China sama US, ini menyusul terbaru kemarin di Jepang. Ini pernyataan dari Menteri Luar Negeri AS terbaru, Anthony Blinken. Dan, ya dia sedikit memperingatkan China untuk tidak menggunakan agresi atau aliansi terhadap wilayah-wilayah di kawasan Laut China Selatan. Dan ini kembali menimbulkan ketegangan baru, dan ketegangan ini juga menguntungkan untuk komoditi emas. Baik. Tadi Anda juga sempat menyebutkan komoditas lain, CPO kalau saya tidak salah. Ya, itu bagaimana Pak Dan? Seperti China, ini yang cenderung mulai kembali meningkat untuk permintaan CPO-nya. Ini yang terus mendorong naik. Kalau saya lihat untuk harga CPO untuk ke depan, atau mungkin sampai minggu ini, ini masih akan cenderung akan naik. Kalau saya lihat target atas itu dikisaran Rp4.500 per ton. Oke. Untuk komoditas-komoditas lain, mungkin yang sifatnya lebih konsumtif kayak kopi misalkan, atau coklat? Ya, sejalan dengan CPO, ini untuk kopi dan coklat, ini juga akan mengalami tren bulis atau tren kenaikan. Ini juga, ya kita tahu untuk permintaannya akan terus meningkat. Sejalan dengan mulai pulihnya perekonomian beberapa negara, terutama di kawasan Asia. Baik. Kalau bicara soal emas tadi, Pak Atnan, apakah dengan kenaikan yang ya cukup panjang ini, ini waktunya bagi para investor untuk masuk? Kalau saya lihat untuk emas, untuk sekarang, ini masih ada potensi untuk beli. Kalau kita tarik dari garis teknikal harian, dan juga weekly, itu target atasnya saya lihat untuk emas itu masih di Rp17.65. Dan sekarang ini masih diperdagangkan di kisaran Rp17.34, jadi masih ada momentum untuk beli bagi investor. Oke. Jadi target terdebatnya minggu ini adalah Rp17.65, dan perlu diketahui juga mungkin nanti malam ya, jam 1 pagi, waktu kita itu nanti akan ada rilis dari pertemuan The Fed, yang akan membahas tentang suku bunga, dan juga perlu kita cermati nanti dari kepala The Fed-nya, Jeremy Powell, apakah dia akan menyinggung seputar kekhawatiran pasar dari laju inflasinya US, dengan menaikkan suku bunga, atau tetap dengan kepijakannya menahan suku bunga untuk sementara. Itu sama-sama kita tunggu, karena itu nanti akan mempengaruhi emas ke depannya. Baik. Pak Adnan Caniago, terima kasih banyak sudah bersama kami di pagi hari ini. Oke, Mas Rudi, sama-sama, terima kasih. Pak Adnan Caniago, analis dari Global Intra Berjangka.